Guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Bangka, Pemkap Bangka Gencar melakukan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, di beberapa wilayah pesisir sunggaliat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Bupati Kabupaten Bangka meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan jalan penghubung program Kotaku. Dalam peninjauannya kali ini, Bupati Kabupaten Bangka mulkan berharap program Kotaku ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Bangka. Menurut April selaku koordinator Kotaku Kabupaten Bangka, dalam pelaksanaan program ini, Pemkap Bangka Gencar melakukan pembenahan terhadap kualitas lingkungan pesisir di Kabupaten Bangka. Kota Tanpa Kumuh, yang tujuannya adalah untuk mengurangi luasan kumuh, sesuai emang SK Bupati Bangka tahun 2011, bahwa di nilai N1 dan nilai N2 ini, luasan kumuhnya terdiri dari 38,3 hektare. Dan ini perubahan program pusat yang ditujukan untuk pemerintah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah untuk mengatasi permukiman kumuh. Dengan adanya dana kucuran dari APBN kali ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pembenahan lingkungan-lingkungan yang ada di Kabupaten Bangka agar tidak kumuh. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan.